Selamat pagi, bertemu kembali di Mata Goliah Emerging Teknologi dengan Flutter. Kita membahas, masih membahas web service dan database handling. Kalau kemarin kita sudah mencoba membaca database ya, dengan json bentuknya tapi masih cukup sederhana. Hari ini kita akan tambahkan dengan parameter dan nested, jsonnya bentuknya nested ya. Jadi tentang pertama bagaimana saat kita request, request sson itu kita kasih parameter gitu ya. Kenapa kok dibutuhkan? Jadi sangatlah umum jika web service itu menerima parameter sebagai dasar bagi respon yang dihasilkan. Ya, nantinya mungkin saat di insert update delete itu kan kita akan masuk juga ke situ. Itu pasti ada parameternya apa yang nanti di insert, apa yang di update. Begitu ya. Kemudian ID, kalau mau delete, apa ID yang di delete. Untuk select pun agar begitu ya. Kita untuk mencari detail, kita kirimkan ID tertentu untuk mendapatkan mungkin lebih detail dari datanya begitu dengan ID tertentu. Atau kita searching yang memfilter. Nah, nanti yang dicontohkan di sini adalah kita akan memfilter movie berdasarkan kata yang terkandung di dalam title. Jadi kita cari suatu kata, kalau kata tersebut ada di dalam title, maka kita akan tampilkan yang movie dengan title-title yang mengandung kata tersebut. Nah, untuk membuat itu kita harus disiapkan dahulu tentang web servicenya ya. Kalau kemarin web servicenya tinggal select bintang from begitu, ya kali ini kita tambahin biar bisa menerima parameter. Ya, parameternya kita taruh di dalam post ya. Selain aman, juga nanti biar kita sudah terbiasa dengan post, karena nanti insert update delete saat login itu pasti menggunakan post ya. Sangat jarang menggunakan get. Jadi sekalian saat cari ini juga kita langsung pakai post. Nah, post ini nanti kalau kita pakai cari itu kan ada semacam tanda, apa ini namanya, persen ya. Nah, untuk menerima di depan, pokoknya di depannya apapun, tengahnya ini, kalau ini di belakangnya apapun. Jadi bisa di depan ada kata tersebut, di belakang ada kata tersebut, atau di tengah-tengah ada kata tersebut. Nah, itu, ini dicontohkan di sini menggunakan begini sebenarnya kan, persen kemudian ditambah di titik gitu ya, digabung dengan post cari, digabung dengan persen, begitu juga bisa. Nah, ini dimasukkan, nanti kita lewatkan dengan post, karena pakai post, jadi sekalian dicoba nanti menggunakan postman ya, dibikin untuk uji cobanya kita akan menggunakan postman. Biar juga terbiasa juga dengan postman, itu juga merupakan tool yang cukup berguna bagi pengembangan aplikasi. Nah, tadi yang kemarin selek bintang from movie, kita tambah where, where title like, nah ini kalau misalkan mau ditambah deskripsinya juga mengandung itu pun, gak apa-apa juga. Kasih saja or gitu ya, title like ini or, overview kemarin ya, overview like ini dan sebagainya. Nah, sekarang kita pakai title dulu, title like, tanda tanya, dimana tanda tanyanya, itu nanti akan diisi dengan ini. Nah, kita menggunakan bin param begini, jadi parameternya dikasih tanda tanya, diisinya saat bin param, ini bisa digunakan agar kita terhindar dari SEL injection, gitu. Ya, kalau misalkan like-nya ini kita langsung isi, nah itu kadang bisa dimanfaatkan oleh hacker gitu ya, untuk SEL injection. Ya, dengan adanya bin param itu tereliminasi dengan cukup besar gitu, untuk kesempatan dari hackernya. Nah, jadi bin param ini ada parameternya, jadi kalau misalkan ada satu ya ini koma, koma pertama, parameter pertama itu adalah, apa namanya, tipe dari parameternya. Nah, kalau string itu S, integer I, double D, begitu. Ya, ini string ya, S, yang dicari apa, dimasukkan di sini. Kalau misalkan ada parameter berikutnya, ini ada koma, begitu, parameter berikutnya, koma lagi, parameter berikutnya. Ya, kita nanti akan pakai begitu, mungkin saat insert atau update. Nah, kemudian di-execute. Jadi yang ditambahkan yang ada warna merah ini. Ya, kemudian kita cek dulu di JSON-nya, apakah berhasil gitu ya, dengan kita kasih parameter tenta tuh, apakah JSON yang dihasilkan adalah movie-movie yang titlenya mengandung parameter tersebut. Ya, kita akan ubah dulu update-nya, update untuk web service-nya. Kemarin sudah saya bikin, di-movie list ya, mungkin prosesnya untuk nambah itu nggak dilakukan, ditampilkan tahapnya ya, karena sudah, ya, kadung ada isinya begitu. Jadi sudah ada cari-carinya begini ya, sudah sesuai dengan dislike. Kemudian, ini ada like-nya, sudah ditambahkan di sini. Kemudian ada pin param-nya, nah, ini yang ditambahkan, biar kita bisa menerima parameter. Ya, selanjutnya, kita coba saja di postman. Oke, yang postman tadi, movie list ya, movie list untuk postman ini, karena akan pakai post, jadi ini ya, post. Kemudian, parameternya ada di body, ini tadi kalau nggak salah, cari gitu ya. Ya, ini sebenarnya bisa bebas ya, nggak harus cari. Nah, kalian mengikutkan di, kalau bikin ya diikuti aja yang ada di sini, yang di post-nya ya. Jadi kalau mau post-nya pakai title gitu, misalnya ya, di sini ada nanti title gitu ya. Di sini saya pakai cari, ya, karena post yang diambil di sini adalah cari. Misalnya, yang mengandung map. Nah, mengandung map, movie list, dengan parameter post, parameternya cari, isinya map. Kita send dulu. Ini ke server, nah, itu masuk. Ada, map max ya, ada map max. Oke, kayaknya ada lagi. Mana judulnya? Map no free. Ada satu saja ya. Oh, ini kayaknya, title ini, title, penguin of, hmm, penguin of Madagaskar. Mad-nya masuk di Madagaskar. Ya, jadi map max sama Madagaskar. Keluar dua. Misalnya, apa lagi? Kemarin ada jub gitu ya, jub. Jupiter ascian ting saja ya, satu saja. Avenger misalnya, av, mungkin lebih dari Avenger. Eh, satu saja juga, Avenger saja. Oke, itu contohnya, ya, ini bisa apa saja, yang mengandung huruf O misalnya. Nah, itu judul-judul yang mengandung huruf O. Tidak cukup banyak, ya. One yang mengandung one. Oh, gone. Gone girl. Gitu. Ya, jadi webservice sudah siap. Mungkin untuk uji coba, kalian bisa pakai alamat saya dulu. Yang ini ya, opaya prototype.net dan yang movilis php. Di set key-nya sama value-nya. Jangan lupa ininya pause. Nah, nanti akan dipakai di yang kemarin. Tapi kita tambahkan dulu. Kalau kemarin langsung tampil gitu ya. Kita tambahkan dulu untuk tempat untuk mengirimkan, apa namanya ini, text-nya. Ya, kemarin kita bentuknya kan begini. Belum login. Oke, masuk di popular movie. Ini semua ya. Oh, masih ada dua kemarin. Nah, kita nanti ambil satu saja. Nah, atas saja yang ininya dihapus ya. Kemudian ditambahkan text-box pencarian di atas. Saya sudah siapkan di slide. Jadi untuk update, tambahkan text-box untuk tempat kata yang dicari. Pakai text form field. Nanti ditulis di situ. Kalau sudah di-enter. Nah, enter itu bisa menggunakan ini. Event-nya on field submitted. On field submit. Nah, itu nanti melakukan enter. Nah, melakukan enter ngapain? Kita memasukkan txtcari. Kita sudah siapkan dulu di atas mungkin ya. Ada txtcari. Private variable. Txtcari diisi dengan value. Value adalah apa yang sudah diselesai diketik. Kemudian dilanjutkan dengan baca data. Ya, baca data kemarin memanggil fetch data gitu ya. Untuk fetch data, kita tambahkan mekanisme untuk mengirimkan parameter ini caranya. Ya, ini kita ganti. Menggunakan post. Mungkin uri-nya yang kemarin dipisah digabung saja. Ada bentuk yang digabung menggunakan uri.pars. Nah, ini jadi langsung panjang begini. Kemudian ada isinya, parameternya di body. Nah, ini kan sama dengan yang ada di postman. Ya, ini di body-nya. Jadi di body itu ada key value, pasangan key value. Key-nya cari. Ya, apa yang dicari? Itu yang kita sudah masukkan lewat text tadi. Lewat text ini. Yang kita masukkan tadi di variable txt cari. Di sini. Jadi setiap fetch data. Setiap fetch data dia akan mengirimkan juga variable cari ini. Isi dari variable cari. Gitu. Biar tampil. Karena kemarin kan kita satu kali saja. Kemudian tampil semua ya di depan. Nah, baca data ini harus kita hapus dulu. Jadi, array of popular movies. Ini kan array of popular movies. Kita harus hapus dulu. Kalau nggak dihapus nanti ada di bawahnya. Ya, karena nambah-nambah datanya. Nambah-nambah terus. Di-clear dulu. Dari datanya kosong. Habis itu pencarian. Di-enter. Dia akan nge-clear dulu. Kemudian mengambil data dulu. Ambil data lagi. Nah, ini contoh-contoh yang hasilnya. Oke, kita lakukan ya. Webservice sudah. Pertama kita hapus dulu. Untuk yang kemarin ada dua itu. Nah, ini satunya kemarin kan pakai. Future Builder. Ini dihapus saja. Dihapus. Future Builder-nya. Kemudian ini nggak dibagi dua ya. Dikurangi berapa. Mungkin dikurangi seratus. Oke, ini. Jadi tampilannya begini. Satu saja yang dipakai. Nah, ini satu saja yang dipakai. Kemudian kita tambahkan di atasnya sini. Nah, sebelum. Sebelum container ya. Kayaknya di sini ya. Nah, itu kita tambahkan tempatnya. Saya kopas dari slide. Yang ini ya. Take from field. Ada icon-nya. Nanti sebelah kirinya ada icon searching. Kemudian ada tulisan kata-kata keterangan. Judul mengandung kata. Titik dua gitu. Nanti kita lihat bentuknya bagaimana. Kita taruh di sini ya. Nah, ini masih txt carinya. Ya, txt carinya masih error. Karena ada merah-merah. Karena memang kita belum siapkan. Kita siapkan aja di sini. Bapain agak di atasnya. Dekat-dekat di sini ya. String txt cari Awalnya kosong. String kosong. Kita simpan. Dilihat dulu bentuknya. Nah, ini bentuknya. Ada tambahan. Judul mengandung kata. Nanti kita isi di sini. Misalnya. Kemudian di enter. Di enter itu. Akan baca data. Tadi kayaknya sudah ya. Ini buildernya. Ini. Baca data. Nah, cuma baca data kali ini. Itu. Akan menghapus dulu. Jadi ditambahkan. Saat baca data. Datanya dihapus dulu. Mana baca datanya. Nah, ini sebelum face data. Face data itu kan nanti baca data yang dari fungsi face data ya. Nah, ini sebelum itu datanya dihapus dulu. Dot clear. Menghapusnya bisa pakai dot clear. Ya, kemudian untuk baca datanya kita modifikasi sedikit. Ini dengan bentuk begini. Width-nya pakai post sama masih ya. Kemudian uri-nya yang kita gabung dengan uri pass ya. Jadi penggunaan lain caranya begini. Kemudian kita kasih body dengan pasangan key value. Cari dan isinya diambil dari txt cari. Copy. Di fetch. Nah, disini ya. Ini kita ganti yang ada di slide. Jadi ini seperti melakukan yang ada di postman ini. Ada body dengan parameter, satu parameter ya pasangan key value satu saja. Cari dan isinya. Ya, sama seperti saat kita postman tadi. Cari dan isinya. Ininya juga sama, sama-sama post. Ini sama-sama post. Nah, ini post. Kemudian diambil di web service. Saat kita siapkan tadi, mana tadi. Disini juga post gitu ya. Jadi harus sama. Oke. Sekarang kita coba. Di web service saja nih. Restart. Masuk dulu kesini. Terus kita cari ya. Kayak tadi Matt misalnya. Enter. Nah, itu dapat dua ya. Matt Matt dan Penguin of Madagascar. Terus kita cari misalnya Avenger Ave. Nah, ada satu saja. Agi. 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 Ada parameter genesis. Mati sih. Mati. De. Yang mengandung kata de. Ada the amazing speed domain. Guardian of the galaxy. Dawn of the planet of the earth. The hobbit dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa cari ya. Cari movie tertentu. Bisa juga kalian manfaatkan saat on key up. Itu misalnya setiap kali nulis. Mungkin nggak perlu enter. Langsung ininya berubah sih. Juga boleh. Cuma biasanya ada minimal karakternya. Jadi kalau sudah lebih dari dua baru jalan. Kalau nggak dua jalan nanti hasilnya agak berat. Gitu ya. Oke. Itu adalah contoh pertama. Untuk parameter. Kita gunakan. Untuk melakukan filtering. Di movie list. Kita masuk di. Materi berikutnya. Ya. Ini hasil yang tadi. Materi berikutnya. Tentang. Login handling. Ya. Untuk login. Kita sudah bikin ya. Kemarin tampilannya. Dan juga. Sudah bisa nyimpen di. Apa namanya. Share preference. Ya. Kita akan tambahkan. Beneran. Untuk loginnya. Ya. Tapi disiapkan dahulu. Mungkin untuk. Usernya. Disini saya pakai. Tabel. Ini bebas ya. Kalau mau bikin. Master user bentuk lain. Juga nggak apa-apa. Tadi nanti. Disesuaikan saja kodenya. Tidak harus begini. Ini juga saya belum pakai semacam enkripsi untuk isinya. Kalau mau lebih bagus kan di-encrypt ya. Ini saya lewati dulu untuk enkripsinya. Jadi saya punya tabel master user. Ada user ID. Untuk ID saat login. Username. Untuk nama aslinya. Sama user password. Untuk nisi passwordnya. Untuk nyimpan passwordnya. Nah. Kemudian disiapkan. Datanya. Jadi mungkin biar. Bisa lihat dulu. Saya siapkan datanya dulu. Saya lihatkan. Tabelnya dahulu. Mana tadi. Saya tambahkan tabel baru di sini. Master user. Itu tadi. Isinya langsung. Saya isi beberapa contoh. Misalkan admin. Username-nya administrator. Password-nya 13456. Nah. Ini yang tadi saya bilang. Tidak di-encrypt gitu ya. Harusnya di-encrypt. Bahkan kadang user ID juga di-encrypt. Mau bagus user ID. Password di-encrypt. Bahkan username juga di-encrypt. Kadang buka begitu. Ya. Di-encrypt semua. Tidak apa-apa. Keamanan gitu ya. Kemudian kita siapkan web service untuk handle login-nya. Nah ini contoh saya yang bikin. Kayak yang depan tadi. Apa. Movie list. Cuma ada perubahan gitu ya. Kalau yang tadi post-nya diambil. Ya. Saya ambil post-nya. Terus kemudian dikasih. Apa namanya. Persen. Nah ini di-extract ini. Extract ini. Apa yang kita kirim langsung di-extract. Dengan nama variable yang sesuai dengan. Nama parameter yang dikirim di post. Jadi ada. Misalkan saya ngirim pakai user ID dan. User password. Ya. Saat di-extract post. Nanti nama variablenya sama begitu. Nah disitu. Nanti saya suka kirimnya pakai itu. User ID sama user password. Nah disini. Ada select from master user. User ID tanda tanya ya. Dengan alasan yang sama kayak yang tadi. Biar nggak di. Kena. SQL injection. Password juga kasih tanda tanya. Di setnya saat. Bin param. Ya. Ada dua. String yang dikirim. Dari SS. String pertama. Parameter pertama string. Parameter kedua juga string. Yang pertama diisi dengan. Dibinding dengan user ID. Yang diisinya dibinding dengan user password. Nah ini didapet dari ini. Extractnya ini. Ya. Didapet dari extractnya ini juga. Kalau betul. Misalkan. Ada row nya. Berarti kan betul gitu ya. Saya kirimkan. Saya kirimkan result sukses. Dan username. Diambil dari username yang. Nama yang. Dari usernya itu. Jadi dikirimi username. Mungkin nanti. Bisa berguna. Mungkin diambil. Dikasih. Untuk siapaan. Halo. Siapa. Gitu ya. Biar bisa dibakai di kemudian hari. Nah ini. Bisa dicoba lagi. Mungkin ditaruh di postman dulu. Kayak yang tadi. Login begitu. Parameternya diganti. User ID. Mungkin disalahkan dulu nanti ya. User ID. User password. Misalkan admin. Ini sampai. 7. Salah kan. Di database. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang disini disalahkan dulu. Itu kalau salah. Nah ini ada error message. SQL error. Blah, blah, blah. Biasanya ini gak ditampilkan sih. Ini karena. Saat development aja. Ya persiapan kalau ada. Query yang error, error. Kenapa? Nah. Kalau sudah di production. SQLnya gak dikeluarkan. Ya. Jadi ini error resultnya salah. Kalau saya ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sukses. Ya resultnya sukses. Username-nya administrator dikeluarkan. Ya jadi kita selain sukses juga mendapatkan nama usernya. Nah nama user nanti bisa disimpan di syarat preference. Yang kemudian mungkin perlu dipakai di pitch apa begitu nantinya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Untuk web service-nya sudah ada di sini tadi. Jadi saya tadi juga gak melakukan pembuatan baru gitu ya. Nah ini error service-nya. Atasnya tetap sama, koneksi dahulu. Nah kemudian saya tulis yang di slide mulai dari extract-nya ini. Jadi login.php-nya sudah bisa dipakai. Nah selanjutnya akan kita tambahkan. Ini sudah dicoba ya. Untuk slide puji cobanya sudah. Sudah sudah akan kita tambahkan saat onclick di login. Kemarin saat onclick itu kita menimpan search preference. Ini setelah diubah ya. Kayaknya ini harusnya mas biru. Eh apa? Hitam warnanya. Kalau gak salah kemarin begini mas. Atau memang ganti semua. Saya lihat dulu. Awalnya di login ya. Di login. Waktu. Do login. Nah ini do login. Apapun yang dimasukkan. Slide preference-nya diisi ya. User ID. Oh kemarin kadang pakai user ID 2 gitu ya. Nah harusnya kan gini. Jadi apapun yang dimasukkan di text-nya. User ID ini dapatnya dari text. Ada string user ID. Nge-link dengan text yang ada di. Ini. Nah on change-nya text. Ternyata password-nya belum nge-link ya. Nah disini di-link juga dengan password. Kalau di slide. Itu ada. Tadi namanya user ID. Ini user ID ya. Eh bukan. Ya dikirim user ID sama user password. Diisi dengan password. Nah password ini. Berarti. Ini adalah variable yang perlu disiapkan. Di saya ternyata gak ada password-nya. Mungkin kemarin cuma buat nyoba-nyoba. Ditambahkan dulu password disini. Password ini didapet saat. Nulis-nulis di. TXT password. Ini ya disini belum ada ya. Saya tambahkan dulu sebentar. On. On apa? On change. Password sama dengan value. Sudah. Siap. Ya jadi awalnya apapun yang diterima. Kita langsung masukkan di. Site preference. Kemudian kemarin. Manggil lagi main. Dimana main itu nanti ngecek apakah. Preferences user ID nya sudah terisi. Ya karena sudah. Barusan saja kita isi. Ya nanti saat main ini. Akan masuk ke. Apa namanya. Utama ya. Keutama. Ke main. Dat ini. Ya karena sudah. Sudah. Diisi untuk usernya. Itu ada di atas-atas. Kalau gak salah. Nah ini cek login. Penggunaan domain itu ada cek loginnya. Kalau belum ada. Nah ini. Kalau belum ada maka jalankan my login. Kalau sudah ada. Jalankan aplikasinya. My app nya dijalankan. Jadi karena kita barusan ngisi langsung. Refresh ke sini maka. Yang berikutnya akan masuknya ke sini. Nah. Dengan adanya pengecekan dari database. Berarti sebelum masuk ke situ. Ya. Mana tadi. Sebelum masuk ke sini. Ini harus ada pengecekan dulu. Di sini nanti akan ada pengecekan database. Ini sudah kita siapkan kata-katanya. Akan namanya komentarnya. Di sini ada pengecekan. Kalau sukses baru melakukan tiga ini. Begitu. Nah itu sudah disiapkan di slide-nya. Ya. Hampir sama kayak yang tadi. Ada pengiriman ke web service. Dengan parameter. Ini ada body. User ID. Isi dengan isi dari user ID. User password. Isi dari variable password. Nah kalau sukses dan di cek apakah JSON result-nya sama dengan sukses. Ini sukses itu ya. Kita bikin apa namanya. Tanda sendiri. Kalau result sama dengan sukses berarti password-nya betul. Loginnya betul. Nah baru masuk di tiga itu. Empat ditambahi sama username. Jadi kita tambahin share preference tambahan yaitu username. Ya mungkin bisa dipakai di suatu tempat nanti. Else jika gagal. Maka. Kita juga kasih kayak kata-kata bagi error login. Diisi dengan suatu teks. Nah ini kalau. Mau ditampilkan di bawah disini. Berarti. Kita perlu siapkan juga. Mungkin error login ini pertama diisi 0 dulu. Atau diisi string kosong. Ya. Kalau. Kalau nggak ada isinya. Ya kan ini kita tahan kayak kosong gitu ya. Kayak nggak ada tampilannya. Nanti kalau ada error. Stringnya kita isi dengan kata-kata ini. Begitu. Ya di slide kayaknya nggak ada. Ditambahkan sendiri dulu ya. Untuk. Error loginnya. Ini teks saja. Ditaruh di setelahnya. Tombol. Setelahnya tombol login. Mungkin kita taruh dulu. Ini ya tombolnya. Mungkin ikut ini saja dulu. Padding lagi. Biar di tengah. Juga ada. Biar ada jaraknya. Dimana childnya langsung text saja ini. Text. Tapi isinya dari tadi ikut ini slide namanya error login. Itu adalah variable juga. Error login. Nah masih merah-merah karena memang belum kita bikin. Ya kita bikin juga mungkin di bawahnya yang tadi. String error login. Ini ya. Masih merah. Oh ada underscorenya. Error underscore login. Ya begitu. Nah itu sudah siap variable-variablenya. Kita ganti tiga ini ya. Sekalian. Kita replace dengan yang ini. Http-nya belum. Ini bisa kopas dari popular movie. Penggunaan ini. Http-nya. Itu ya. Terus. Json decode. Ini juga diambil dari convert. Dot convert juga dipakai. Itu ya. Dot convert. Masih merah lagi. Shared state. Berarti ini tempatnya enggak di sini. Ya. Do login-nya ini kita pindah di dalamnya. Class. Di dalamnya class ini. Ya di sini harusnya. Biar bisa set state. Biar bisa set state. Tampilannya enggak berubah. Tapi nanti. Dicoba untuk salah password dulu ya. Refresh. Lockout dulu. Ada text yang harusnya kosong string. Nah. Inroll login ini enggak boleh. Ini string kosong. Ini yang mana ya. Bentar ya. Tadi belum refresh. Disalahkan dulu. Enggak word rule ya. Seharusnya nanti ada kata-kata di sini. Nah itu user ID atau password error. Warnanya masih hitam ya. Gampang ya. Nanti dikasih warna merah sendiri. Ada text style. Terus color-nya dikasih warna. Nah itu salah. Terus kita betulkan. Admin. Misalnya password tadi. 123456. Masih salah. Masih salah juga. Salah. 1234. 1234456. Salah. Saya cek dulu. Insert ID. Resister ID. Password. Tipe isi password. Oke. Coba JSON. Respon body-nya kita. Keluarkan ya. Print response. Ya untuk matrisenya. Nah itu ada. Result success. Ukses padahal ya. Result success. O. JSON. Dekut. Result. Semua dengan success. Kenapa nggak masuk ya. Jadi. Kasusnya ini sudah. Ini di sini ya. Printnya sudah jalan. Mengeluarkan ini. Jadi. Menerima. Respon success. Kemudian. JSON-nya diambil. Ya. JSON result. Jika success. Maka ke sini. Kita cek ya. Apakah ke sini. Atau nggak. Print. Ini aja. Aku di sini. Refresh. Refresh. Makin lagi. Aku di sini. Sudah di sini. Sudah di sini. Reverse. String. Sudah. Kemudian. User ID ya. Atau tadi user ID 2 mungkin. Ya. Saya cek di. Mine. Jangan-jangan di mainnya. User ID 2. Dicek. Cek login. Dicek login. Nah kan. Nah ini user ID-nya. Dikanti ya. Ini saya ingat dulu. Waktu masuk di bagian ini. Saya pernah login. Kemudian. Kita belum bikin logout-nya. Kemudian. Saya mau menampilkan lagi. Contoh login-nya. Biar. Terlempar ke form login. Maka. Saya pakai user ID 2. Nah itu yang harus diganti lagi. Sekarang saya sudah ganti ke user ID ya. Dan sudah ada logout. Memang gampang. Nanti kalau mau nyebab. Tinggal logout lagi. Itu tadi yang salah. Jadi. Secara login-nya tadi sudah benar. Tadi sudah betul. Saya tadi cek disini. Masuk ke sini. Disini juga masuk. Disini pun masuk. Jadi. Cuma nggak. Refresh. Nggak masuk ke halaman utama. Karena di halaman utama. Ternyata tidak menggunakan. Preferred. Nya. Bukan user ID. Tapi user ID 2. Ya. Kalau sekarang sudah. Oke. Nah ini. Nah masuk deh. Gitu. Oke. Itu contoh yang kedua adalah. Digunakan untuk login. Ya. Nanti silahkan dipakai. Pasti nanti dibutuhkan di aplikasi project Anda. Ya. Pasti harus ada login. Itu ya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Oke. Yang berikutnya. Kita masih akan. Menggunakan parameter. Ya. Sebenarnya ini untuk. Ke. Materi yang terakhir. Yaitu tentang. Nested. Jadi kita siapkan. Sebelum nested. Kita siapkan juga. Untuk halaman. Untuk melihat detail movie-nya. Ya. Nested nanti. Kita akan melihat. Selain data movie. Juga melihat data yang terhubung dengan. Tabel movie. Nah. Untuk menyiapkannya. Jadi. Biar tidak terlalu panjang begitu. Kita bikin dua tahap. Yang pertama yaitu melihat detailnya dulu. Detailnya sudah selesai. Nanti kemudian dilanjutkan dengan melihat. Data yang terhubung dengan tabel movie. Ya gitu. Jadi di detail movie. Itu kita akan membuat. Page baru. Ya. Page baru. Yang nantinya di. Terhubung dengan. Apa yang tadi sudah kita buat disini. Yang di popular movie. Misalnya saya klik. Mad Max ini ya. Nanti masuk di detailnya. Mad Max. Nah. Untuk itu. Maka kita akan. Membutuhkan web service baru. Nah web service nya lebih sederhana. Lebih simple. Dan ada perubahan. Kalau yang sebelumnya ada. Apa looping ya. Disitu ada looping. Disini gak usah ada looping. Karena yang tampil. Yang datanya cuma ada satu. Jadi langsung dimasukkan disini. Data sama dengan apa. R ini adalah. Satu. JSON object ya. Ada kumpulan. Value dan. Key value. Key value. Key value. Begitu. Bukan array of key value. Bukan array of. JSON object. Tapi JSON object satu saja. Ya. Ya kanan cuma satu. Movie yang diambil cuma satu. Nantinya disini akan ditambahkan. Dengan data-data detailnya. Begitu. Oke. Jadi di. Nanti saat dicoba. Misalkan. Dengan. Postman. Detail movie.php gitu ya. Kasih ID. Jadi parameternya ID. Value nya. Nanti diambil dari salah satu value. Yang misalnya 189. Nah 189 itu. Movie Scene City. Ya. Nanti kalau digantiin. Dengan value yang lain. Nah nanti. Tapi value nya dilihat ya. Bisa dilihat value nya dari. JSON yang. Movie list tadi. Kan ada banyak itu. Ada banyak. Contoh yang. Value nya bisa diambil. Jadi ini gak urut. Ya karena datanya memang awalnya. Data movie yang sangat banyak. Ratusan ribu. Kemudian saya hapus. Untuk yang. Apa namanya. Like nya. Agak sedikit ya. Yang popularity nya. Kecil. Jadi saya ambil yang sangat populer. Populer saja. Jadi tinggal sedikitnya datanya. Makanya kok. ID nya ini. Kayak loncat-loncat panjang. Ada yang besar-besar. Ada yang kecil gitu ya. Kayak loncat-loncat. Karena memang asli. Data aslinya cukup banyak. Gitu. Jadi kita gak bisa. Pake ID 1. Pake ID 2. Mungkin. Nah itu mungkin sudah hilang. ID yang sudah. ID dari movie-movie. Yang sudah hilang. Oke. Ini sudah disiapkan nanti. Kemudian dicek. Ya. Sama seperti tadi. Di atasnya ini. Nanti koneksi dulu. Di bawahnya ada. Apa. Penutupan. Penutupannya. Statementnya ditutup. Koneksi ditutup juga. Gitu ya. Saya langsung kesini. Buat juga. Untuk. Saya tampilkan. Buat juga. Untuk. Page baru. Misalnya. Page namanya. Page nya. Detail pop. Ya. Digunakan. Untuk melihat. Detail dari popular movie. Karena kita sudah punya. Detail yang lain ya. Kemarin. Di. Pertanggungan berapa. Begitu. Saat kita masuk. Di. Di sini. Saat kita klik. Kan kita sudah punya. Detail gini ya. Ya. Sayangnya. Di data popular movie. Kita. Itu. Tidak ada gambar. Nah. Jadi. Kita lewati dulu. Untuk gambarnya. Jadi. Terpaksanya. Tulisan-tulisan saja nanti. Nah. Ini kan. Sudah menggunakan. Detail movie. Kalau tidak salah. Jadi. Untuk yang popular movie. Kita bikinnya. Namanya. Kalau di klik. Detail pop. Itu ya. Detail popular movie. Di sini. Kita sudah siapkan. Menerima parameter. Movie ID. Jadi. Ini adalah salah satu contoh juga. Pemanggilan. Dari. Sebuah pitch. Yang diberi parameter. Cara bikin parameternya. Begini. Di sini ada. Variable nya. Jadi. Ini objek. Detail pop. Ada para. Variable movie ID ya. Dipenya integer. Dibuat juga. Constructor nya. Detail pop. Key. Koma. Spasi key. Kemudian. Required. This. Movie ID. Nah. Jadi. Ini nanti. Dikirim. Dikirim oleh. Apa namanya. Pemanggilnya. Begitu. Nah. Saat pakainya. Cara pakai dari ID. Apa. Movie ID. Itu digunakan. Widget. Movie ID. Ya. Karena dia. Integer. Maka perlu di to string. Di sini. Untuk contoh saja. Untuk uji coba nanti. Pertama. Kita tampilkan ID yang dikirim. Gitu. Ditampilkan dalam bentuk text. Ya. Jadi. Cukup simple ya. Ada. Objeknya. Nama variabelnya. Kemudian. Parameter di. Apa. Constructor. Dibuat parameter di constructor. Nah. Cara pakainya. Pakai widget. Dot. Nah. Saat widget. Dot. Nanti. Akan muncul. Variabel-variabel yang ada di sini. Di sini. Salah satunya adalah movie ID. Jadi. Dia aksesnya pakai widget. Dot. Sesuatu. Oke. Kita langsung. Bikin saja yang ini. Detail pop. Saya taruh di sini. Namanya juga detail pop ya. Tapi ini kecil semua. Detail pop. Oke. Saya paste. Waru. Untuk minyanya. Jangan lupa. Apa namanya. Atasnya. Material. Terima kasih. Nah. Itu sudah. Ada yang masih merah. Oh. Petiknya berubah. Petiknya berubah. Nanti diganti. Di slide. Saya gantinya. Ini petiknya berubah. Ini petiknya berubah. Untuk pemanggilnya. Untuk pemanggilnya. Nanti kita taruh di. Setiap. Apa namanya. Judul ya. Saat kita klik judul. Akan masuk ke detail pop. Nah. Karena judul ini. Itu. Dia bukan sesuatu yang biasanya bisa di klik. Maka kita harus. Apa namanya. Berubah dia di dalam suatu. Misalkan gesture. Ya. Menggunakan. Gesture detector. Dengan gesture detector. Itu kita bisa ada. On tab. On double tab. Itu klik-klik. Itu juga bisa. Kalau mau dua kali double. Baru muncul. Ya. Yang disini kita pakai. On tab. Ya. Satu kali klik. Itu. Jadi yang tadi. Type. Child-nya. Apa. Titlenya yang langsung. Text. Tadi kita ganti dengan. Gesture detector. Dan text-nya menjadi child. Ya. Kemudian di. Tab-nya. Saat on tab. Kita panggil. Pakai navigator push. Sama. Kemudian. Routing-nya sama. Ya. Dengan yang kemarin. Tapi disini. Bidanya ada ini. Parameter. Nah. Yang dijadikan parameter. Kita punya ID. Ya. Jadi ID yang. Kemarin masuk. Sebentar. Cek dulu. Kemarin masuk. Nggak ya. ID dimasukkan ke movie ID. Ya. Saat kita. Baca di popular movie. Ini ada ID. Eh. Ini harusnya movie ID. Ini ya. Mungkin ada ID juga. Cuma. Yang kita masuknya sih. Movie ID. Tapi disini disimpan sebagai ID. Nggak apa-apa ya. Atau ini diganti movie ID juga. saja. Gitu. Gitu. Nah. Ini movie ID. Jadi ini juga movie ID. Ini juga movie ID. Gini. Kira-kira pengaruh ke lain-lainnya. Nggak tahu. Cek dulu ya. Apakah pengaruh ke lain-lainnya. Belum pengaruh. Memang belum dipakai. Ya. Kita ganti jadi movie ID ya. Movie ID. Movie ID. Ini juga movie ID. Karena di tabelnya. Bukan ID ternyata. Kemarin. Ntar. Login lagi. Jadi di tabelnya. Movie itu ada movie ID. Gini ya. Bukan ID saja. Ya. Jadi kita perbaiki. Yang kemarin hanya ID. Jadi movie ID. Tuh ya. Oke. Kemudian. Untuk link yang tadi. Saat di klik. Kita kopas ini. Menggantikan. Text yang. Hanya langsung text title. Daftar pop movie. Ini ya. Title ini diganti. Detail pop. Disini masih merah. Karena kita belum. Include kan disini. Belum import. Import dulu. Apa tadi. Pop. Detail pop. Oke. Sudah. Ada merah lagi disitu. Nah ini. Yang ID kita ganti menjadi. Movie ID. Ini ya. Movie ID dikirim dengan movie ID. Index. Movie ID. Nah ini sudah bisa kita coba. Apakah betul. Apakah betul nanti menampilkan. Halaman pop movie. Dengan text yang berganti-ganti ya. Tergantung dari yang. Title yang kita klik. Oke. Kita refresh lagi. Sekarang kita klik. Mat Max. Klik. Nul. Sebentar. Mungkin ini perlu refresh. Oke. Oke. Dicek dulu. Popular Movie. Saya klik. Mat Max. Nah ini angka ya. 76341. Sin City tadi yang 189 ya. Betul. Misalkan yang lain. Avenger Age of Pluton. Nah ini. Tidak. 99861. Pokoknya. Itu adalah movie ID-nya. Sudah berubah-berubah. Sesuai dengan. Yang kita klik. Handman. Ya. Berubah-berubah ya. Jadi kita sudah berhasil membuka. Page. Detail. Pop Movie. Dengan parameter yang berbeda. Nah selanjutnya. Parameter ini kita manfaatkan. Untuk. Memanggil. Webservice. Ya. Webservice yang. Tadi barusan kita bikin disini. Yang ini. Ini mengirimkan movie ID juga. Begitu. Yang tadi. Diganti ID ya. Ini movie ID. Eh. Bukan yang ini. Yang ini. Yang ini. Tadi kita ganti movie ID. Cuma ada. Apa tadi. Perubahan ya. Ada perubahan di. Ininya. Objeknya. Bentuk objeknya. Oke. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Kita handle yang ini. Halaman ini. Dengan parameter yang sudah siap untuk dikirim ke webservice. Nah ini kita akan membuat lagi semacam fetch data, rib data, kemudian pembuatan dari widget ya. Setelah datanya diambil, dibaca, widgetnya dibangun. Nah agak panjang. Jadi kita pertama siapkan dulu objeknya pop movie. Ini kita ikut saja dari popular movie. Jadi objek yang sudah ada di popular movie tadi kita ikuti. Ya masuk ke detail pop. Biar bisa pakai objek yang di popular movie kita harus import. Popular movie dot. Kita import. Kemudian. Kita siapkan variabelnya pop movie namanya bm gitu ya. Bm kecil. Kita taruh sini ya. Objek untuk penyimpannya. Kemudian kita juga kemarin kan saat di awal langsung init state ya. Di init state itu ada baca data. Ya. Disamakan saja dengan yang di popular movie. Ya cuma nanti kita belum menyiapkan ini. Jadi masih merah baca datanya. Eh sorry. Ini ada di sini. Ada di tengahnya di sini. Baca datanya masih merah. Kita siapkan baca datanya di slide selanjutnya. Face data dulu. Baca data setelah ini. Ya ini baca data. Face data agak mirip dengan yang kemarin ya. Dia tugasnya hanya untuk mengambil JSON gitu. Mengambil JSON. Kalau sukses. Dia mereturn isinya. Begitu saja. Nah disini kan menggunakan yang baru tadi. Face service yang baru detail movie. Dengan parameter ID. ID. Ya id diisi dengan widget detail movie. Ya kita kirim. Diambil. Ya dikirim. Parameter. Servicenya dengan per parameter. Kemudian. Kemudian. Ini HTTP-nya belum. Ini widget juga belum ya. Bentar. Coba HTTP-nya dulu. Define widget. Oke. Ternyata ini gak disini. Ini ada di dalemnya sini. Ya. Ada di dalemnya sini ya. Biar dia bisa ambil. Kayaknya bapaknya. Ini widget ini yang banyak bapaknya. Terus. Baca data juga. Di slide selanjutnya. Nah ini agak lebih simple ya. Karena bentuk dari. Apa. Object-nya itu hanya satu. Jadi langsung di JSON decode gitu. Apa yang diambil dari fetch data. Langsung diambil. From JSON. Menjadi object. PM. PopMovie.fromjson kan kemarin kita sudah pakai. Tapi kan dimasukkan array. Nah ini gak usah dimasukkan array. Dimasukkan saja ke variable PM. Ya. Gitu. JSON decode juga merah. Kita menggunakan. Convert ya. Convert tadi ada di. Convert movie juga. Oke. Sudah. Baca data siap. Selanjutnya adalah. Menampilkan. Datanya. Menampilkan datanya dalam bentuk chart. Kita. Bikin di sebuah tempat. Dibuah function ya. Biar gak. Ripet di. Skeleton. Strukturnya. Nanti agak panjang. Ini saat kita. Modifikasi. Untuk data-data yang lain. Jadi. Lebih baik. Kita tampil. Bikin di tempat lain. Jadi. Sebuah function. Gitu. Ini tampil data. Di bentuk dalam bentuk chart. Ada judulnya. Ya. Kemudian. Yang ada bawahnya ini. Ya. Diambil dari. Text. PM. Overview. Yang tadi judulnya. Diambil dari. PM. Title. Ya. Dicek. Apakah. PM nya. Nul. Kalau nul. Muter-muter dulu. Ya. Pake circular progress indicator. Kita siapkan juga. Kita siapkan juga. Sudah. Untuk membawa chartnya sudah. Selanjutnya. Coba. Jadi. Prosesnya. Setelah. Masuk. Ke. Pop. Detail. Detail pop ini. Kan pertama masuk. Init state. Nah. Init state. Dia baca data. Ya. Baca data. Saat baca data. Dia fetch data. Masuk ke simul. Baca dulu isinya. Baca isinya. Habis dapat. Dimasukkan ke PM. Ya. Ke PM. Karena ini bentuknya. Asinkronus ya. Yang ini. Asinkronus ya. Baca data ini juga. Nanti. Dia gak menunggu. Sampai selesai dulu. Jadi. Biarin nanti jalan dulu. Nanti akan masuk ke sini dulu. Mungkin tampil data dulu. Karena disini kan. Ada pemanggilannya. Pemanggilannya gak ada. Sorry. Disini ada pemanggilannya. Ini masih text aja nih. Kita hapus ya. Text yang tadi. Diganti. Tampil data. Tampil data. Nah. Tadi. Mungkin dia gak menunggu. Jadi langsung. Masuk juga kesini. Buildnya. Masuk juga ke tampil data. Nah. Saat masuk ke tampil data. Mungkin PMnya masih kosong. Nah. Saat PM masih kosong. Dia. Menggunakan. Circular progress indikator. Muter-muter dulu. Nah. Mungkin sementara. Pas ini jalan. Datanglah. Data dari sini. Kemudian. Masuk ke baca data. Juga sudah selesai disini. Saat data sudah selesai. Di set state. Jadi akan refresh lagi. Saat refresh lagi. Bikin ini lagi. Manggil ini lagi kan. Nah. Kemudian. Manggil tampil data lagi. Saat mangil tampil data yang. Kedua mungkin ya. PMnya sudah gak nul. Nah. Saat PM sudah gak nul. Datanya ditampilkan dalam bentuk cat. Oke. Begitu. Kita. Jalankan lagi. Saat kita klik. Misalnya. End main. Ini belum refresh tadi. So. Hot restart dulu. Masuk popular movie. Saya klik. Mad Max. Nah. Ini jadi Mad Max. Itu ya. Saat scene city. Jadi scene city. Yang lain misalnya. X-Men. Nah. Jadi X-Men ya. Itu. Untuk detailnya. Kita sudah. Siapkan tempatnya. Belum semua. Nantinya kalau ada fotonya. Juga lebih bagus. Kemudian ada. Datanya kan. Cukup banyak ya. Datanya. Bisa. Dimanfaatkan. Gimana ada. Mungkin ada. Bintangnya. Dia berapa bintang. Itu ada juga disini. Atau food count. Ini food average. Ini bisa bikin. Semacam. Progress bar berapa. Dari berapa ke berapa. Nah. Itu bisa dimanfaatkan. Yang kita pakai. Masih. Homepage. Ini bisa untuk. Di link. Begitu. Ke suatu homepage. Budget mungkin juga bisa tampil disitu ya. Itu mudah ya. Untuk yang disini masih mudah. Ya. Tinggal di. Tambahkan saja objek-objeknya. Di dalam. Popular movie ya. Tadi. Nah ini. Tinggal disiapkan objek-objeknya disini. Ya. Tadi kita sudah siapkan food average juga. Tapi belum kita tampilkan. Jadi ditambahkan disini. Untuk objek-objek yang satu. Apa namanya. Satu tabel. Ya. Kalau manfaatkan satu tabel. Masih mudah. Nah yang. Agak sulit sedikit. Itu adalah. Karena. Di. Disini. Movie ini. Itu ada. Keterkaitan dengan tabel-tabel yang lain. Contohnya. Genre. Disini ada master genrenya. Satu movie. Dia bisa ada banyak. Genre. Hubungan antara movie dan genre. Adalah. Many to many. Nah. Tabel tengahnya. Itu adalah. Movie genre. Disini. Jadi movie id-nya apa. Genre-nya apa. Movie id-nya apa. Genre-nya apa. Begitu. Nah. Disitu. Kita harus tampilkan disini. Dalam. Beberapa. Gitu ya. Kadang ada tampil dua. Kadang satu. Kadang empat. Gitu. Nah. Bentuk jsonnya bagaimana. Bentuk jsonnya adalah. Nested. Nested json. Jadi bentuk jsonnya. Enggak. Satu. Satu. Apa namanya ya. Kedalamannya. Nanti ada lagi. Kedalaman untuk. Data yang. Detailnya. Gitu. Jadi sampai. Sebelum ini. Sampai saat ini. Gitu ya. Sama sebelum-sebelumnya. Kita masih hanya. Data yang tampil. Hanya satu. Kedalaman. Begitu saja. Ya. Kadang. Ada saatnya. Kita butuh data yang bertingkat. Contohnya adalah. Saat kita pakai. Menampilkan data penjualan. Itu ada item penjualannya. Jadi setiap penjualan. Ada itemnya. Nah. Itemnya itu bertingkat. Misalkan nanti di item. Ada lagi. Nanti ada tingkatnya lagi. Begitu. Nah. Disini kita coba. Untuk menampilkan. Genre dari. Movie. Satu movie. Bisa ada banyak genre. Nah. Ini. Hubungannya. Many to many. Dengan. Tabel tengahnya. Movie genre. Jadi. Detail. Apa. Genre apa saja. Yang ada di suatu movie. Itu. Adalah. Merupakan tingkat. Yang selanjutnya. Dari data yang. Movie tadi. Nah. Makanya kita akan siapkan disini. Nah. Data yang tadi. Yang satu tingkat saja. Akan kita siapkan. Dengan tambahan ini. Query tambahan. Yaitu. Query untuk. Menampilkan. Genre name. Ya. Genre name. Diambil dari hubungan. Antara. Movie genre. Dengan. Movie ya. Dengan movie. On. Genre. Genre.id. Sama dengan. Movie genre.id. Genre.id. Dimana. Movie id nya. Diambil dari. Id yang dikirim. Nah. Ini masih kelanjutan yang tadi. Ini. Ditaruh. Di tengah-tengah. Di mana tadi. Nah. Di tengah-tengah sini. Nah. Di sini. Nanti. Ditaruh. Movie. Genre.id. Dan sebagainya. Jadi setelah objeknya dapet. Sebelum dimasukkan ke. Ini kan persiapan json ya. Sebelum dimasukkan untuk dikirim. Dilengkapi dulu di sini. Nah. Salah satu contohnya. Yang genre tadi. Itu ditaruh di tengah-tengahnya sini. Yang ini. Gitu. Looping. Genre apa saja di situ. Disiapkan. Array nya. Array genre. Ya. Looping biasa ya. Kemudian. Array nya dipush gitu. Ya. Ini sebenarnya bisa juga pakai fetch all. Kadang ya. Kalau ada. Query yang bisa ngambil seluruh data. Juga bisa dipakai. Ya. Tapi ini sesuai dengan yang dipelajari kemarin. Looping. Kemudian dipush. Push. 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 Setelah selesai. Push semua datanya. Di sini membuat. Kayak field baru. Yang isinya adalah array ini. Begitu. Nah. Di. Di yang sudah ada di contoh. Di yang sudah web service yang live nya. Itu sudah bentuk begini. Jadi agak panjang bentuk web service nya. Ini agak panjang ya. Ini untuk datanya. Untuk ngambil movie. Nah ini untuk ngambil genre pada movie tersebut. Begitu sampai ini. Ini yang ditambahkan di selet tadi. Kalau kita coba yang tadi detail movie. Dicoba disini. Detail movie dengan ID. Misalkan tadi apa. 189 ya. Yang pertama. Nah ini dia. 189 itu ini. Ada tambahan ini. Genre name. Genre name. Jadi ini array. Genrease. Genrease ini didapat dari sini. Genrease ini. Itu membuat. Nah membuat array nya ini. Ya ini ya. Genrease nya dari sini. Kemudian isi array nya. Yang tadi kita push. Push tadi. Nah push. Push itu tadi. Masuknya disini. Kalau mau dilihat di. Apa namanya. Json viewer ya. Json viewer. Bentuknya mungkin begini. Nah ini datanya. Kemudian ini genre nya ada beberapa. Ada beberapa. Elemen gitu ya. Ada yang 2. Ada yang 3. Ada yang 4. Ada yang 4. Ya contohnya di slide. Ini adalah. Movie adi. 91314. 91314. Nah ini banyak ini. Transformer. Dan ini ada. Dan ini ada. Genrease nya ada adventure. Action. Science fiction. Tunggu ya. Disini ada 3. Nah web server nya sudah siap. Nah. Untuk menyimpan data masing-masing genre. Itu karena bentuknya array. Maka kita perlu siapkan sebuah array. Nah array di dart itu kan list ya. Jadi untuk objeknya. Kita siapkan tambahan final list. Genrease. Ya genrease. Constructor nya juga. Kemudian saat ngambil from json itu juga dibikin. Ini genrease sama dengan json genrease. Begitu ya. Kita masuk dulu ke pop movie. Popular movie. Menambahkan genrease disini. Final list ya tadi ya. Genrease. Disini ditambahkan juga. This. Genrease. Disini juga ditambahkan. Genrease. Nantinya diambil dari json genrease juga. Begitu. Kita siap untuk objeknya. Next. Perubahan atau update di tampilannya. Untuk fetch data. Baca data masih sama. Karena objeknya saja yang tadi juga berubah. Dan secara otomatis. Saat kita manggil from json. Data genrease juga ikut membentuk ke data PM. Jadi kita tinggal memanfaatkan PM ini. PM ini ada genresnya. PM.genres. Kemudian dengan index berapa. Kita bisa ambil genrename-nya. Ya tadi di. Nah tadi. Disini ya. Genres keberapa. Kemudian kita ambil genrename. Ini genrename. Atau yang tadi di jsonvure ya. Genres dengan index keberapa. Kita ambil genrename-nya. Kita manfaatkan. Untuk nama genrename. Mungkin kita taruh di bawahnya. Overview. Jadi taruh disini ya. Kita akan memanfaatkan. List builder. Ya list builder. Karena list builder dia bisa ngambil secara otomatis looping gitu ya. Mungkin ada tulisan dulu. Genre gitu. Ada tulisan dulu. Habis itu ada. Genrenya di looping dengan list builder. Nah ini kompas aja ya. Tentang list builder sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Sudah. Gitu. Genrenya looping. Sebanyak bm.genre.lang. Jadi sebanyak jumlah genre yang ada di genres. Jumlah anggotanya genres gitu ya. Looping-looping. Setiap looping-nya membuat text aja. Text. Yang isinya diambil dari genres ke index. Diambil genrename-nya. Kita tampilkan. Oh ini harus di reroute lagi karena ambil data baru. Popular movie. Misalnya Jupiter Ascending. Nah itu masuk 4 ya. Ada 4 genre di Jupiter Ascending. Misalkan yang lain. Spider-Man. Ada 3. Adventure Fantasy X. Ini tampilannya masih mungkin lebih masih sederhana ya. Nanti kalian bisa explore sendiri bagiannya biar lebih indah gitu. Secara tampilan data dan cara-cara menampilkannya itu sudah sama, sudah siap gitu ya. Tinggal kalian tinggal fokus ke tampilannya ini. Mungkin kalau mau memperbaiki tampilan. Untuk datanya ada genre. Nah itu ada genre. Selain genre juga ada aktor. Nah silahkan dibuat aktor. Itu akan masuk di latihan Anda. Dengan cara yang sama dengan genre tambahkan informasi tentang aktor dan aktris yang mewintang kita sebut. Di aktor ada tambahan ya. Selain kalau genre kan tinggal ngambil nama genre. Kalau dengan hubungannya dengan aktor itu ada nama dan ada perannya sebagai apa. Oke kita lihat datanya sebentar. Dengan aktor itu berhubungan dengan person ini. Nah person ini ada nama aktornya. Atau artisnya. Ada Harrison Ford misalnya. Mark Tuvalu jadi Huluk ya. Morgan Freeman dan sebagainya Brad Pitt. Hubungan tabel tengahnya itu dengan movie case. Nah disini ada movie id-nya. Person id-nya yang siapa. Tampilkan juga karakternya namenya. Ya ada karakter name. Kalau mau urut dari yang biasanya paling berperan gitu ya. Bisa diurutkan besar-baran case order. Nah ini juga sebenarnya banyak sekali datanya. Satu movie bisa berpuluh-puluh casting. 5 saya ambil 5 saja. Ya jadi yang ditampilkan ada karakter name. Jadi sebagai apa di filmnya sama nama asli dari aktornya. Itu ya untuk latihan. Silahkan dicoba. Kemudian nanti di upload ya. Akan saya siapkan tempatnya. Oke sementara itu untuk part kedua, part ketiga nanti kita akan coba untuk masukkan data dan mengupdate data gitu. Oke. Kalau ada kesulitan bisa WA di Capri boleh atau di grup WA kita juga boleh. Gitu ya. Selamat menikmati.